Intro Datangnya dari Halimi di negara Bali Masya Allah pertanyaan beliau Bagaimana hukumnya seseorang yang sebelumnya mampu untuk mendaftarkan Untuk mendaftar haji Dan sudah mendapatkan porsi haji Namun di tengah-tengah perjalanan menunggu antrian haji Kondisi ekonomi berubah Sehingga untuk menuhi kebutuhan pokok saja Susah katanya Ustaz Dan selanjutnya memutuskan untuk menarik dana awal haji tersebut Bagaimana ini Ustaz? Haji wajib bagi orang yang mampu Ketika seseorang itu dinyatakan mampu Maka dia mulailah untuk mendaftar haji Belum berangkat dia tidak mampu Sudah ma'adur mau di apa Ditarik habib boleh Boleh Dosa habib Dosanya dari mana? Gitu Tarih Gak usah malu Gak usah sedih Gak usah merasa bersalah Ibadah bukan hanya haji Anda bisa melakukan Ibadah yang mudah Dan dapat pahala haji dan umrah Salat isyrak Salat subuh berjamaah Berdikir sama Allah Sampai terbit matahari Salat isyrak dua rokaat atau empat rokaat Anda dapat pahala haji dan umrah Sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Gak ada masalah Tarih uang anda Hidup normal Jangan anda merasa bersalah Tapi anda niat Jika anda mampu Anda akan melaksanakan ibadah haji tersebut Nabi bersabda Siapa yang ikut membangun masjid Maka Allah akan membangunkan rumah di syurga Pondok pesantin Nur Iman Akan membangun masjid Dua lantai plus aula Maka kami mengajak Untuk kita dan anda Mendapatkan rumah di syurga Kami membutuhkan Dua ribu orang Per orang Seratus ribu per bulan Selama satu tahun Silahkan anda daftarkan diri anda Atau almarhum Dari orang tua Keluarga anda yang sudah meninggal Atau anda niatkan untuk putera anda Supaya menjadi putera yang salah Saliha InsyaAllah Dengan masjid Di Pondok pesantin Nur Iman Yang insyaAllah Ma'mur Dengan sholat Diyamul Lel Dikir Majlis ta'lim Belajar agama Allah Setiap kalimat Setiap bismillah Setiap ilmu Anda dapat pahala Setiap rokaat Anda dapat pahala Hani an lana Wa hani an lakum Kalau kita punya rumah di syurga Allah Mudah-mudahan Allah Mencatat kita Sebagai hamba yang punya rumah di syurga Terima kasih